Jakarta, kota metropolitan, yang selalu melahirkan kisah dan kenangan tersendiri. Moda transportasi ikonik Kopaja dan Metro Mini, menjadi bagian kehidupan warga ibu kota. Pengalaman dan cerita unik ketika menaikinya selalu menyertai. Kalah oleh perubahan zaman, Metro Mini dan Kopaja, kini tinggallah cerita. Lalu lalang transportasi super cepat terus mengisi ruas jalan-jalan ibu kota. Dimutakhirkan untuk kurangi waktu perjalanan dan kemacetan. Fasilitasi mobilitas warga yang semakin dinamis. Namun, pada 1980 hingga 1990-an, pemandangan jalanan ibu kota sangatlah berbeda. Riuh suara klakson dan kernet bersautan memanggil para penumpang untuk memenuhi kursi-kursi Metro Mini dan Kopaja. Inilah, moda angkutan yang merajai jalanan ibu kota saat itu. Cikal bakal Metro Mini adalah bus sedang bermerek robur buatan Jerman Timur yang memiliki warna khas merah. Kala itu, bus robur dipesan pemerintah Indonesia untuk transportasi Asian Games tahun 1962 dan Games of the New Emerging Forces atau Ganevo. Pada 1964, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Heng Ngantung, menitipkan pengelolaan bus-bus tersebut ke perusahaan swasta Arion Indonesia Transport. Pada 1976, pemerintah mengambil alih dengan mendirikan PT Metro Mini bersamaan dengan Koperasi Angkutan Jakarta atau Kopaja untuk menaungi 152 orang yang mengoperasikan 313 bus sedang atas instruksi Gubernur Ali Sadikin. Berselang dua tahun, permajaan bus dilakukan. Metro Mini dan Kopaja pun memasuki masa jayanya hingga 1990-an menguasai 60 traik di Jakarta dengan 3.000 armada bus. Namun, kisruh dualisme kepengurusan pada 1995 menjadi awal keruntuhan kedua transportasi ini. Perebutan pengelolaan berimbas pada aturan resmi soal kelayakan armada Metro Mini. Hal ini pun menyebabkan banyaknya armada yang sudah tidak layak namun masih beroperasi. Pada 2015, penertiban Metro Mini dan Kopaja pun dimulai lewat Peraturan Daerah No. 5 tahun 2014 tentang transportasi. Salah satu aturan menyebutkan, masa pakai kendaraan angkutan umum berlaku maksimal 10 tahun. Dosen Kebudayaan Indonesia, Universitas Indonesia, Prapto Yuwono menceritakan, dirinya adalah orang yang sezaman sekaligus pengguna setia Metro Mini. Sebagai mahasiswa angkatan 1978, Metro Mini kala itu menjawab kebutuhan transportasi murah dengan traik yang banyak. Jadi saya kira mulai Metro Mini ini rame tahun 80-an yang dimana sangat membantu sebetulnya menurut saya karena mereka menyebatannya antara traik-traik besar ya. Mereka masuk kampung dan beberapa traik itu memang akhirnya kalau naik bis besar ya, jalan lari besar itu kita hanya pakai sekali, mereka bisa tiga kali. Arus urbanisasi memiliki peran penting dalam kejayaan Metro Mini dan Kopaja. Tarif murah menjadi keunggulan utama yang dilirik para pendatang untuk mobilisasi di ibu kota. Tak mementingkan kenyamanan, bahkan keamanan, Metro Mini dan Kopaja memfasilitasi kebutuhan warga saat itu. Alhasil, Metro Mini menjadi angkutan legendaris di jalanan kota Jakarta. Kejayaan Metro Mini dan Kopaja pun hilang di telan zaman. Sejak awal 2020, masyarakat Jakarta tak lagi menemukan Metro Mini beroperasi di jalanan ibu kota. Di Komplek Pul Rawa Buaya Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, hanya ditemukan tiga unit Metro Mini yang sudah menjadi bangkai. Secara bertahap, unit Metro Mini diambil pemiliknya dan dipotong-potong menjadi besi bekas karena busnya sudah tak layak jalan. Ketiga unit bangkai Metro Mini di Pul Rawa Buaya ini adalah unit Metro Mini yang tak pernah diambil oleh pemiliknya. Salah satu pengusaha Metro Mini dan Kopaja yang masih mencoba bertahan adalah Suparjo. Pria 47 tahun ini menjadi pengusaha Metro Mini Kopaja antara 1997 sampai 2018. Sebelumnya, selama tujuh tahun, ia menjadi sopir Metro Mini. Suparjo pernah memiliki 30 unit Metro Mini dan 8 unit Kopaja. Selama tujuh tahun, sewa berkurang, armada itu akhirnya kurangin jual, ada yang dikeluin. Yang terakhir itu 2018 itu banyak dipotong semua. Dari punya 38, sekarang sisa berapa Pak? Sekarang tinggal sisa 4. Kalau dari di sup, waktu tahun 1997 kan sudah suruh permajaan, sudah ngeremajain. Alhamdulillah, 3 tahun lunas. Itu suruh permajaan lagi, saya sudah tidak sanggup. Itu kendala akhirnya dipersulit. Akhirnya disuruh menyadari lagi, akhirnya bisa jalan lagi. Itu kendalanya. Kalau trayek kita sebenarnya tidak ada pengaruh. Tetapi tidak kena terang. Tetapi lewatnya perkampungan, sebenarnya tidak ada pengaruh. Cuma berhubung dari TISUB, sudah tidak bisa berpanjang trayek. Seluruh Jakarta, seluruh Metro Mini, Jakarta dibekuin, ya sudah. Sudah tidak bisa berkasih lagi. Kini, untuk memutar roda ekonominya, dari sisa 4 unit Metro Mini dan Kopaja, 2 unit diubah Suparjo menjadi bus plat hitam. Bus ex-Metro Mini ini disewakan Suparjo dengan tarif terjangkau. Biasanya konsumen menyewa untuk keperluan pemakaman atau wisata. Namun karena sedang pandemi, usaha sewa bus ex-Metro Mini miliknya pun tak berjalan lancar. Pihak Transjakarta sebelumnya sudah menawarkan Suparjo untuk bergabung. Namun tawaran Transjakarta ditolak Suparjo lantaran harga bus yang harus dibelinya mahal. Ada tawaran suruh bergabung, yaitu DP-nya 150 juta. Saya tidak sanggup. Daripada 150 juta, menifat usaha lain. 150 juta itu satu unit? Satu unit. Tapi nanti masih kredit. Masih kredit selama 5 tahun. Meski usaha Suparjo sebagai pengusaha Metro Mini Kopaja sudah berakhir, Suparjo tak mau ambil pusing. Bagi Suparjo, selama puluhan tahun menjadi pengusaha Metro Mini Kopaja dianggap sudah lebih dari cukup untuk membangun kehidupannya. Suparjo mengaku sengaja menyisakan satu unit Metro Mini dan satu unit Kopaja miliknya sebagai kenangan-kenangan saat masih mengaspal di jalanan Jakarta. Nah, sebetulnya ketika pemerintah DKI itu membangun Transjakarta Taswi, keinginan Pemtrop DKI adalah mengintegrasikan layanan Metro Mini ini ke dalam manajemen Transjakarta Taswi. Jadi, manajemen Metro Mini itu masih ada. dan sampai jumpa. Bagaimana? 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 Johannes Damanik, pria berusia 70 tahun ini, sudah bergelut di bisnis transportasi sejak 1979. Ia adalah salah satu pengusaha metromini yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan aturan pemerintah. Johannes mulai memiliki metromini pada 1987 dengan jurusan P84, yaitu Kalideres Kota. Hingga 1993, ia memiliki 15 unit metromini. Sejak 1997 hingga 2002, Johannes sempat bergabung dalam kepengurusan PT Metromini. Meski saat itu, Johannes sudah merasakan manisnya memiliki 15 unit metromini. Namun, ia tak mau terlena. Sejak 1995, Johannes sudah bisa membaca masa depan metromini yang tak akan bertahan lama. Prediksi Johannes mengenai masa depan metromini pun diperkuat dengan arahan gubernur DKI Jakarta saat itu, Surya Di Sudirja, yang memaparkan bahwa konsep transportasi kota Jakarta di masa depan akan terintegrasi menjadi satu. Sesuai dengan arahan Pak Gubernur, bahwa pergembangan zaman akan mengikuti juga pergembangan transportasi. Sehingga kita diarahkan untuk merubah sistem perubahan armada kita dengan permajaan. Jadi permajaan waktu itu dikasih 100 unit di jenis prinsip Pak Gubernur zamannya Pak Sudirja kepada metromini. Sehingga metromini diwajibkan, kalau ingin mengusahakan angkutan menis besar, armada yang medium itu diganti menjadi dua, jadi satu. Pada 1995, secara bertahap, Johannes mulai melakukan peralihan armada unit metromininya ke bus-bus berukuran besar yang melayani traik pinggiran kota Jakarta. Ia merintis traik Kampung Melayu Cibinong dan Senen Cilansi. Jalan terjal harus dilalui Johannes Damani saat merintis traik pinggiran kota Jakarta yang masih sepi penumbang. Namun berkat kegigihannya, kini Johannes Damani mampu memiliki 22 unit bus besar teras Jabodetabeng. Tapi kita bertekad saja, bagaimanapun juga program pemerintah ini tidak akan meleset ke depan bahwa angkutan ini akan menjadi merubah secara pelan-pelan menjadi angkutan yang modern seperti yang saat ini. Nah, itu terjadilah saat ini. Saya bersyukur karena memang saya mengikuti program pemerintah apa yang telah dituangkan dalam peraturan. Nah, kita mengikuti hal itu. Makanya sampai sekarang ini kita masih berjalan. Sukses dengan traik Trans Jabodetabek yang dirintisnya, Johannes pun mendirikan perusahaannya sendiri, PT Bayu Holong Persada, sebagai payung bisnis transportasinya. Sebagai bentuk kompensasi dari PT Trans Jakarta kepada pengusaha Metro Mini, Johannes mengaku saat ini perusahaannya sedang dalam proses untuk bergabung dengan PT Trans Jakarta. Menurutnya, salah satu penyebab mengapa Metro Mini tak dapat bertahan karena usia kendaraan yang tua dan tak pernah diremajakan oleh para pemilik Metro Mini. Sementara Ketua Institut Studi Transportasi Darmaning Tias menyatakan, karena manajemen PT Metro Mini yang kurang bagus, akhirnya satu persatu para pengusaha Metro Mini rontok. Tak hanya soal manajemen, namun faktor lain yang turut menurunkan popularitas Metro Mini adalah minat masyarakat. Penurunan minat ini dikarenakan, Metro Mini tak bisa memberikan kenyamanan kepada penumpangnya. Salah satunya adalah saat itu, kalau naik Metro Mini itu, masyarakat terutama yang perempuan merasa tidak nyaman, tidak aman, karena identik dengan banyak copet dan sebagainya. Nah, sebetulnya ketika Pemerintah DKI itu membangun Transjakarta Baswi, keinginan Pemprov DKI adalah mengintegrasikan layanan Metro Mini ini ke dalam manajemen Transjakarta Baswi. Jadi, manajemen Metro Mini itu masih ada, artinya bis Metro Mini itu masih ada, tetapi layanannya itu mengikuti layanan Transjakarta Baswi. Sehingga aman, nyaman, berkeselamatan, dan terjangkuk. Tapi Metro Mini itu hanya ada di Jakarta. Makanya kalau Pemprov DKI bisa mempertahankan keberadaan Metro Mini, ini saya kira salah satu hal yang bagus karena itu bisa mempertahankan sejarah perkembangan transportasi di Jakarta. Tetapi karena persoalan internal di Metro Mini-nya belum selesai, maka proses merger ke Transjakarta itu belum bisa dilakukan juga. Tuntutan kemajuan zaman tak bisa dilawan Metro Mini dan Kopaja. Kedua moda transportasi ini menjadi cermin perubahan dan kemajuan ibu kota. Menyusul transportasi ikonik Jakarta yang terdahulu, kini Metro Mini dan Kopaja hanya bernilai ketika berwujud besi potong. Tanpa perawatan, keduanya tak akan bisa bersaing dengan transportasi publik yang kini menawarkan tak sekedar harga murah. Namun, kisah dan pengalaman soal Metro Mini dan Kopaja akan selalu menjadi kenangan warga ibu kota. Terima kasih telah menonton! Perwujudan wajah kemajuan ibu kota lewat transportasi yang terintegrasi masih terus dikejar PenProf DKI. Armada transportasi seperti Metro Mini dan Kopaja sudah berakhir nasibnya. Pemerintah sudah mengusahakan berbagai cara agar kedua operator angkutan umum tersebut dapat bergabung dengan Transjakarta. Namun, beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Pemprov saat itu dianggap sulit untuk dipenuhi. Mulai dari besaran uang muka, administrasi, hingga pemenuhan spesifikasi bus layak. Melihat masa jaya yang mulai pudar, Kopaja sepakat bergabung dalam manajemen PT Transjakarta pada akhir Juni 2015. Berbanding terbalik dengan nasib Metro Mini, bus-busnya tidak memenuhi syarat kenyamanan dan keselamatan penumpang, daya angkut penumpang, hingga penerapan inovasi dan teknologi. Tuntutan peningkatan pelayanan transportasi publik menjadi hal tak bisa ditawar oleh Pemprov DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyatakan, proses panjang yang dilakukan pemerintah sejak 2004 kini sudah mulai bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi memang sejak 2004 secara bertahap Pemprov DKI Jakarta melakukan permajaan. Dulu kita pernah mengenal ada namanya Kopaja, Metro Mini, kemudian Kopami. Sekarang semua sudah tidak ada lagi. Sekarang itu bergabung dengan Transjakarta. Jadi menjadi bagian tersebut sudah diremajakan, wajahnya sudah baik, bes-bes yang ukuran tanggung, kemudian ukuran 3 per 4 istilahnya. Itu juga sekarang bahkan sebagian sudah memiliki AC. Dan semua sudah terintegrasi dengan baik. Jadi insya Allah di Jakarta ini sudah bisa dilalui. Selain kita punya MRT, LRT, Transjakarta, kita juga memiliki angkutan kota yang terintegrasi secara baik. Jadi sekarang sudah baik. Dan pembayarannya dulu kan berbeda. Kalau dulu kan antara bes mohon maaf, saling kebut-kebutan, karena ngejar setoran istilahnya, sekarang tidak ada lagi. Karena sistem sekarang itu semua dibayar sesuai dengan kilometer yang dilalui. Bang, sejak tahun 2004, dia kan sudah mulai transisi nih Bang ya, permajaan. Pengusaha-pengusaha Metro Mini Kopaja diintegrasikan ke dalam Transjakarta. Nah sejak ini proses integrasinya apakah sudah selesai semua atau masih menyisakan PR Bang? Alhamdulillah, bukan cuma sudah selesai semua, tapi semua sudah menikmati dan merasakan keuntungan. Kalau dulu kita kalau punya bus Metro Mini Kopaja kan kita harap-harap cemas. Apakah hari ini ada uang masuk setoran yang cukup atau tidak. Hujan atau tidak, ada demo, ada ini atau tidak. Sekarang apapun yang terjadi, mereka tetap dibayar. Jadi mereka ini mendapat kepastian, income, dan kepastian keuntungan. Nah jadi semakin sehat dan semakin baik. Dan ini baik. Dan mereka sekarang sangat beruntung dan menikmati. Sejauh ini ada pembinaan nggak sih Bang? Terutama untuk pengusaha yang mungkin belum masuk bergabung, itu nanti apakah akan dibina? Atau mungkin nanti ada opsi-opsi lain, apa kompensasi kepada mereka yang jalurnya keambil oleh Transjakarta? Sejauh ini sudah ada 10 yang bergabung. Silakan siapa saja, nanti kita koordinasikan, tentu ada aturan dan mekanisme yang harus dilalui ya. Semua harus memenuhi standar, tidak hanya standar keamanan, tapi juga banyak syarat yang memang harus dipenuhi, supaya kita memastikan bahwa transportasi ini bisa terintegrasi dengan transportasi lainnya. Bang, dengan kan sekarang dari pemerintah pusat maupun Pemprov kan gencar membawa infrastruktur nih Bangnya untuk integrasi transportasi. Nah, sekarang tantangannya bagaimana untuk menarik masyarakat agar mau menggunakan transportasi umum ini, saya bicara dalam kondisi di luar pandemi ya. Nah ini apakah akan ada kebijakan khusus nih Bang dari Pemprov agar masyarakat umum itu mau beralih dari pribadi menuju ke transportasi umum, itu seperti apa Bang? Jadi seperti tadi saya sampaikan, kan semua kota di dunia itu ingin masyarakatnya dilayani dengan transportasi umum. Tidak mungkin kita dengan transportasi pribadi, kendaraan pribadi, karena jumlah jalan itu terbatas, sementara jumlah kendaraan terus bertambah, penduduk bertambah. Jadi solusinya harus ada transportasi umum. Kuncinya apa? Kita pastikan fasilitas transportasi umum itu tersedia. Mulai dari jalurnya, pengadaan armadanya, kemudian terintegrasi tadi, sampai tiketnya juga harus sudah online. Sekarang kita tiketnya dengan 5 ribu, selama 3 jam kita bisa kemana saja. Jadi semua sudah sangat murah. Memang pemerintah itu mensubsidi itu jumlahnya sangat besar. Setahun itu triliunan jumlahnya. Untuk kepentingan transportasi dan terus meningkat. Memang itu bukti keberpihakan kami, Pemprov, pada masyarakat. Khususnya masyarakat yang menengah ke bawah, yang menggunakan transportasi umum. Kedepan, kita ingin masyarakat yang juga, mohon maaf, juga masyarakat kelas menengah ke atas, itu juga dapat menikmati transportasi umum. Itulah yang sedang kita dorong. Jadi transportasi umum, jangan diasumsikan bahwa ini transportasi untuk kelas masyarakat menengah ke bawah. Tapi untuk semua kelas. Bang, himbawan nih dari Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat, supaya transportasi kita maju, lalu juga bisa memberikan kepanan yang terbaik. Apa himbawan, Abang, kepada masyarakat? Ya, himbawan saya kepada masyarakat, mari kita biasakan, gunakan transportasi umum bagi kepentingan kita semua. Sedapat mungkin. Supaya pemerintah juga semakin tertantang, termotivasi, karena minat daripada pengguna transportasi umum semakin banyak. Kami juga akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik terkait transportasi kepada masyarakat. Dan silakan masyarakat, kami minta selain menggunakan transportasi umum sebaik mungkin, sebanyak mungkin, sesering mungkin, tolong kami juga diberi masukan, saran dan kritik yang konstruktif. Tentu kami akan senang. Banyak mata, banyak telinga, ikut terlibat itu akan sangat baik. Jadi banyak juga yang berbicara, itu sangat baik. Jadi prinsipnya, kita ingin bersinergi bersama masyarakat dan berkolaborasi dengan semua pihak dalam rangka membangun transportasi Jakarta ke depan yang baik. Geliat Zaman akan selalu menyisakan kenangan bagi para pelakunya. Masa angkutan murah dan merakyat sudah diraih oleh Metro Mini dan Kopaja pada era 1980-an sampai 2000-an. Sumpang sih angkutan ikonik ini di kota Jakarta akan tercatat dalam sejarah dan dikenang oleh penggunanya. Kedepan, sistem transportasi masal terintegrasi non-tunai akan mengisi kisah transportasi kota Jakarta. Sumpang sih, Sumpang sih. Terima kasih.